Pemerintah Partai Perindo berkomitmen untuk terus memberikan program-program nyata di tengah masyarakat. Salah satunya, menggelar fogging gratis di berbagai wilayah, serta sosialisasi pola hidup sehat. Partai Perindo berkomitmen untuk terus memberikan program-program nyata di tengah masyarakat. Di demat, tim rescue Perindo Jawa Tengah melakukan fogging di 250 rumah di pemukiman padat penduduk di perumahan Kempon Rojo, Kabupaten Demat, Jawa Tengah. Pengasapan dilakukan untuk mengurangi penyebaran nyamuk demam berdarah yang sudah menyebar di pemukiman tersebut. Ini karena permintaan dari warga mengantisipasi penyebaran nyamuk. Karena di tahun kemarin, ada di kampung sebelah yang ada perubahan, 4 orang. Di Palembang, Sumatera Selatan, fogging menyasar 150 rumah warga di wilayah RT-10 RW 03, Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Tidak hanya pengasapan, tim rescue juga mensosialisasikan pola hidup sehat bagi warga setempat. Jadi kita dari Partai Perindo rutin mengadakan fogging seminggu dua kali, yaitu dengan rescue Partai Perindo. Semoga repogging ini berguna bagi masyarakat. Fogging serupa juga dilakukan rescue Perindo Yogyakarta di Dusun Sunggingan, Desa Umpul Harjo, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul. Fogging dilakukan untuk membasmi nyamuk demam berdarah yang mudah berkembang biak saat memasuki musim hujan. Kita lakukan fogging di Dusun Sunggingan, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul ini, kita untuk pencegahan saja. Ya mungkin karena ini kan awalnya musim penghujan, makanya kita lakukan fogging ini. Tidak hanya memberikan pengasapan gratis, Partai Perindo juga memberikan edukasi kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tim AINews melaporkan.